guys Ultraman abcd-14 di Dunda kena adalah masalah sinyal sinyal mati lagi di kampung di nano-nano sinyalnya akhirnya mati dan sekarang baru masuk sinyal dan kita nggak bisa mengupload video baru pokoknya sekarang harus upload abcd-14 tapi kena sinyal itu jadinya kita upload besok gitu makanya disebut part 2 karena membahas tentang part 1 itu itu meluruskan atau berbahwi dari part 1 itu jadi informasi baru kedepan 2 ini termasuk dengan rencana untuk yang kalian nonton di part 1 itu mengambil fatura sentai dombrader abcd 26.30 waktu itu pilih hantai yang saya kalian tidakkan tersebut dan melanjutkan 33 jadi mungkin ada waktu kita akan bahas itu itu nanti saya akan bikin channel baru yang akan membahas super sentai Power Rangers dan Ultraman jadi satu gitu kan atau kita akan sementara waktu akan mengganti namanya atau apa nah kita mau lihat respon baru kita menggunakan formula baru yaitu dengan memasukkan video Ultraman dan kita percepat dan kita bisukan ketiga atau empat atau lima yang itu kita hanya menggunakan footage kalau nanti klaim hak cipta tuh bahkan paling buruk ya aku dapat teguran juga maka harus sabar untuk aktif kembali kalau misalnya dapat teguran bulan ini jadi kemungkinan kayak Agustus, September, Oktober, November 4 bulan berarti kan sekarang pertama atau peningkatan kalau misalnya dapat juga teguran di ekor stromen ya sekarang Oktober, November, Desember, Januari jadi kemungkinan kalau seperti itu maka semuanya akan ke tahun 2023 kita akan aktif lagi kalau misalnya video yang kita ubah dengan formula baru kita gunakan di Ultraman kena super sentai dan PR pada foto-foto dan kita itu dengan waktu dan saya melihat bahwa kepanjangan ketika mereview satu foto itu panjang sekali jadi tidak pendek jadi mulai diperpendek fotonya dan ada videonya sehingga jadi satu menit atau berapa menit kalau terlalu lama takut kena lem hak cipta gitu kita coba dulu Ultraman kolaborasi formula ini seperti Ultraman aja tapi belum bisa kita pakai itu dan ya banyak yang mereview-review Ultraman paling banyak man yang mereview Ultraman itu YouTube channelnya cukup banyak dibandingkan bahas kamera dari super sentai ada bahkan bahas semuanya tapi dengan fakta ada tentang itu yang paling terkenal ya kita ketahui ya Ganaizha itu terkenal dan dengan formula baru ini mungkin akan membuat kita bisa kembali lagi review subhero untuk super sentai dan keberadaan terutama untuk super sentai Aperture Sentai The Brother kenapa Aperture Sentai The Brother masih tayang dan belum selesai jadi kayak tanggung aja kita dahiin gitu kan jadi kita mulai dari Aperture Sentai The Brother komungkinan besar saya kemengnya dulu di YouTube ini tiba salah ganti channel bisa jadi bulan Januari udah kepikiran juga tiga channel dimasukkan satu channel itu juga mudah jadi kita gak susah membuat channel ini masukin situ jadi satu channel seperti dulu lagi begitu tapi akan lebih banyak ultraman terus apa yang terjadi dengan channel dua channel yang masih belum upload atau masih takut upload karena sebelum berhari sebenarnya tapi takut diperpanjang yang kamu udah tau sebelumnya tanggal 6 Desember jadi 8 Desember untuk koes presentai dan koes rider itu di tanggal 15 gak salah ada video tentang itu sampai malah skip jauh ke 28 atau 24 November kalau 25 November dan 20an itu saya juga sibuk kuliah gitu pergi semester depan tuh bulan-bulan ya tahun depan kayaknya udah mulai menyiapkan deskripsi gitu dan kesibukan yang lainnya juga terus waktu untuk diri sendiri juga atas dan banyak hal lah kita harus memakai waktu untuk YouTube bagi 3 YouTube buat YouTube wah itu susah tapi dengan tukeran nasib tadi ini juga buat saya menghitungin koes presentai kemungkinan besar presentai dan akan terjadi pengiritan dan apa untuk menyesuaikan ini ya menyesuaikan video-video deskripsi biar itu tamil dari koes tramen tidak akan diubah koes rada juga diubah karena aturan baru diperbatas untuk perubahan tamil dan ada 2 aturan baru ada perubahan baru yang diperangkat dari YouTube gitu guys bye